Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Back to my channel Kang Roy Official Selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua Terima kasih sudah klik video kali ini Dan dimana kali ini Kang Roy akan bocorkan 5 faktor yang membuat kegagalan dalam ternak entok sistem pemibitan Selain keuntungan, selain profit yang Kang Roy berikan dalam video sebelumnya Kang Roy juga akan memberikan bagaimana apa penyebab kegagalan dalam bertenak entok sistem pemibitan Kang Roy omong apadanya seperti yang terjadi di lapangan Biar rekan-rekan itu tahu bahwa ternak entok itu tidak berhasil terus Tidak mulus terus dan yang pasti banyak sekali cobaan dan kegagalannya dalam ternak entok Yang pertama yaitu masalah faktor indukan Faktor indukan yang sangat penting, yang sangat mempengaruhi ketika kita itu mau bertenak entok sistem pemibitan Pilih indukan entok yang sangat rajin produksinya dan pastinya produksinya itu sangat banyak Pilihlah indukan yang posturnya juga bagus karena itu yang mempengaruhi bibit-bibit entok kita Yang kedua yaitu masalah pejantan Masalah pejantan pun yaitu faktor utama yang sangat mempengaruhi indukan kita itu produktivitasnya selalu lancar dalam bertelur Karena sang pejantan pun yang akan membuahi si betina Jadi kita harus memilih pejantan yang rajin ngawin pastinya Dan yang kedua yaitu kita memilih pejantan yang tangguh Yang posturnya baik, posturnya besar Karena kebanyakan gen yang ada di anak entok yaitu terkandung pada si pejantan Ketika si pejantan itu tidak mau ngawin Pejantan itu males ngawin Itulah faktor penghambat dalam ternak entok sistem pemibitan Yang ketiga yaitu masalah pakan Masalah pakan pun yang sangat mempengaruhi Ketika kita itu memilih indukan yang bagus Produksinya lancar Ketika memilih pejantan yang baik Ngawinnya rajin sekali Tetapi faktor pakanlah tidak bisa dipungkiri Sangat berpengaruh sekali bos Dimana faktor pakan yang diasup entok dalam setiap harinya Kita harus memberikan kandungan-kandungan nutrisi Protein yang sangat-sangat dibutuhkan dalam setiap hari oleh entok Ketika kita tidak bisa mencukupi hal itu semua Produksi entok itu tidak akan bisa lancar dan sempurna Tingkat kevertilan telur entok tidak bisa sempurna Tingkat kesempurnaan bertelur Berjumlah telur banyaknya itu tidak bisa yang seperti kita inginkan Berikan pakan yang baik Berikan pakan asumsi Yang sangat dibutuhkan oleh entok Dan tercukupi dalam setiap harinya Yang keempat yaitu masalah suhu bos Masalah suhu pun juga menjadi mumuh Buat peternak entok sistem pemipitan Ketika musim panas Terjadi suhu yang sangat panas di dalam petarangan Dan alhasil telurnya itu banyak yang kopior dan tidak mau menetas Ketika musim penghujan juga masih banyak telur kesah Buat peternak entok sistem pemipitan Karena apa? Karena dengan kondisi yang ekstrim Membuat si telur itu juga banyak yang tidak mau menetas dan tidak fertil Suhu itu pun juga sangat berpengaruh dalam peternak entok sistem pemipitan Jadi kita harus sedia antisipasi dalam kondisi apapun Yang terakhir yang kelima yaitu masalah kandang Ketika kita itu memilih indukan yang bagus Sudah memilih perjantan yang rajin ngawin Pakan pun juga tercukupi Dan untuk suhu tidak ada masalah Masalah kandang pun juga bisa menjadi penyebabnya Dikarenakan apa? Karena kandang yaitu faktor utama dalam kehidupan sehari-hari entok kita Ketika kita itu sering memindah-mindahkan kandang Entok kita itu tidak langsung untuk produksi Karena entok kita itu juga perlu penyesuaian tempat kandang Ketika kondisi kandang kita itu juga tidak nyaman Kita tidak menyiapkan petarangan yang baik Kita tidak menyiapkan saluran air yang baik Kita memberikan air yang cukup buat entok Entok itu tidak bisa merasakan kenyamanan Dan tidak mau berproduksi juga bos Jangan sering memindah-mindahkan entok Dari kandang satu ke kandang lainnya Sebelum kita memulai dalam bertenang entok Kita siapkan dulu masalah desain kandang Bagaimana penyaluran saluran air Bagaimana tempat petarangannya Kita itu harus menyiapkan terlebih dahulu Jangan sering-sering memindahkan kandang entok itu Atau entoknya itu dipindah dari kandang satu ke kandang yang lainnya Itu sangat mempengaruhi bagaimana produksi fitas Ternak entok kita bos Karena entok itu juga butuh waktu lama Untuk menyesuaikan di dalam kandang Agar bisa berproduksi Karena kita kali ini temanya membahas Ternak entok sistem pembibitan Yang saya ulangi Yang masalah pertama yaitu masalah indukan Itulah yang sangat menentukan Bagaimana akan produksi lantar atau tidak Yang kedua yaitu masalah pejantan Bagaimana si indukan itu akan bertelur Itu yang akan mempengaruhi si pejantannya Rajin ngawin atau tidak Ketika ngawinnya itu sempurna atau tidak Yang ketiga yaitu masalah pakan bos Masalah faktor menjadi faktor yang sangat-sangat penting sekali Buat ternak entok sistem pembibitan Yang akan menghasilkan produksi fitas lancar Dan entoknya tetap sehat pastinya Yang keempat masalah suhu Masalah suhu itu bisa menyelesaikan di daerahnya masing-masing Yang kelima yaitu masalah kandang Masalah kandang menjadi faktor penting dalam ternak entok sistem pembibitan Karena di dalam kandanglah entok setiap hari melakukan aktivitasnya Terima kasih ya sobat tenak Semoga bisa memberikan informasi dan wawasan yang sangat luas Buat rekan-rekan sebelum memulai ternak entok sistem pembibitan Dimana kalanya ternak entok itu tidak mudah terus Tidak mulus terus Pasti ada kesusahannya Dan itu yang harus perlu diketahui Agar rekan-rekan semua itu Tidak terbuai oleh Keindahan-keindahan di luar sana Terima kasih Salam sebat tenak Orang-orang penak bos Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton